Markas pertahanan udara dan rudal IDF di Barakela diberondong puluhan rokat oleh Hezbollah. Selain serangan tersebut, Hezbollah juga menargetkan kumpulan tentara pendudukan Israel di Talat Al-Karantina. Pasukan Hezbollah meluncurkan rentetan serangan ke posisi Israel pada Selasa 6 Agustus 2024. Salah satunya, Hezbollah membombardir markas pertahanan udara dan rudal di Barakela. Situs militer Israel itu dihujani dengan puluhan roket gerat hingga mengakibatkan kerusakan. Selain serangan ini, Hezbollah juga menargetkan kumpulan tentara pendudukan Israel di Talat Al-Karantina. Dilansir dari Al-Bayadin, serangan itu telah dikonfirmasi langsung oleh pasukan Hezbollah. Hezbollah mengklaim serangan dari pasukannya itu mengakibatkan kumpulan tentara Israel kocar kajir. Sebagian diantaranya pun dilaporkan tewas dan terluka. Hezbollah pun menekankan bahwa rentetan serangannya itu dilakukan sebagai respons atas pembunuhan yang dilakukan IDF di Lebanon Selatan. Sebelumnya, sebuah ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di wilayah Galilea di Israel Utara pada Selasa 6 Agustus 2024. Israel mengindikasikan bahwa pangkalan militernya mungkin telah menjadi sasaran. Rumahnya, ledakan dahsyat tersebut berasal dari drone yang dikirim oleh kelompok Hezbollah Lebanon. Hezbollah sendiri mengonfirmasi mereka telah melakukan serangan udara dengan satu skuadron pesawat mirawak serang atau drone. Kelompok itu menargetkan markas pimpinan Brigado Golani dan juga markas unit Egos 621 di Barak Syaraga. Terima kasih telah menonton!